Beritanya soal banjir dan macet di ibu kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama punya pilihan utama untuk keduanya, yaitu tanah. Menurutnya persoalan pemerintah Jakarta berdasarkan skala prioritas dilihat dari fungsi dan persentase secara keseluruhan tanah yang ada di DKI Jakarta ini. Ditemui di kantornya, Ahok secara tegas program normalisasi sungai dan waduk adalah kunci utama dalam atasi masalah banjir yang melanda Jakarta. Kita kan tidak nyolok, kita kan lagi ya Jopetis ini pajak pes ini kan enggak. Kita garanti mereka setiap uang kita enggak curi kan. Kita lakukan kebudakan i-budgeting segala macam. Kita enggak bikin rumus, kalau mau bikin rumus, kalau habis ini selesai gimana? Masa rumus kamu bisa dibuat itu. Jadi sekarang prioritas, sekarang kita mau selesai kan banjir sama macet. Banjir sama macet, karena mau beli tanah bikin taman, kalau duitnya, tapi ada batas kan? Atau beli tanah bikin waduk? Beli tanah bikin waduk. Beli tanah bikin waduk. Karena kita butuh baskom-baskom di utara tadi. Maka kita butuh beres ini yang jalan ketol 90 hektare lagi. Jadi bayangin, waduk puit dirancang 80 hektare. Waduk puit nih. Kenapa? Karena waduk merancang ini, hanya rumahnya pusatnya kan di pusat ini. Bersambung. 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 Des GiustidICK. Terima kasih.